selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih guru kau lah pembimbingku kau lah pengajarku kau lah pendidiku guru itulah julukanmu yang tak pernah bosan dalam mengajar dan memimbingku guru tanpa dirimu aku hancur tanpa dirimu aku sesat guru terima kasih atas segala jasa jasamu membuat SMA Negeri 3 juga akan menjadi lebih maju jadi dengan program-program OSIN itu juga akan mendukung kegiatan-kegiatan yang pastinya memajukan dunia pendidikan yang ada di SMA Negeri 3 Selatan yang bangkanya nanti adalah kalian itu datang ke SMA Negeri 3 Negeri 3 Selatan setidaknya itu memacu untuk diri kalian walaupun tidak keluar daerah setidak-tidaknya mau kuliah di kampung halaman sendiri itu harapan Bapak ke depan nah pesan jangan sampai menyerang untuk mengejar mimpi kalian dan perlu diingat ini walaupun baru opini 82% itu bapak perhatikan di televisi yang suka nonton berita ya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur itu menjadi kandidat menjadi apa nah ibu kota negara kita jangan pasangan mereka setelah itu penutup bisa dipahami iya langsung saja agar lebih dipersilakan untuk pasangan nomor urus 1 atas nama Rahma Omliya Febriani dan Nabila Amanda selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata harus pertama-tama terima kasih terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan perkenalkan nama saya Rahma Omliya Febriani dan rekan saya Nabila Amanda jadi rekan saya Nabila Amanda akan menyampaikan visi dan misi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Disini saya akan menyampaikan visi dan misi saya dan rukan saya Yang pertama Yang pertama Yang pertama yang pertama visi menjadikan SMA Negeri Tiga Dusun Selatan sebagai sekolah yang unggul dalam berkreativitas sportivitas religiositas nasionalisme dan berintegritas serta menenamkan sikap seling gotong royong kepada seluruh siswa misi Yang pertama mengutamakan ketuhanan yang mahesa dalam setiap Yang kedua Yang kedua mengutamakan kerjasama dan kebersamaan Ketiga Menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja Serta Meneruskan kembali program resis yang sebelumnya belum terlaksanakan Kempat Menumbuhkan semangat bersaing dalam jiwa dan jiwa sportivitas dalam diri siswa Serta Memberikan wadah bagi para siswa untuk menyalurkan bakatnya Kelima mengembang Tepuk tangannya meriah Berikutnya Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Rahayu Aprilianti Dan di sebelah kanan saya ada rakan sayang bernama Khairunisa Di sini kami selaku calon pasangan ketua OSIS dan sekretari OSIS Menyerang menggunakan argumen Kalau disini tadi sudah bukan sesinya ya belum sesinya lagi Belum masuk ke sesi Nah siap siap sesi berikutnya Dua menyatakan bahwa ingin memfasilitasi siswa-siswa yang berprestasi Jadi memfasilitasi itu dalam bentuk Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari waslon nomor 1 Di sini kami mengatakan untuk menyediakan wadah Memfasilitasi wadah Jadi jikalau kami terpilih menjadi ketua OSIS dan sekretaris OSIS Maka yang kami akan melakukan Kami akan berusaha menegur dan menesahati pembuli Supaya berhenti membuli orang lain Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang sempurna Jadi jikalau kita membuli kekurangan orang lain Maka sama saja dengan kita membuli diri kita sendiri Jadi akan lebih baik kita mengintropeksi diri sendiri Daripada kita membuli orang lain Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Komala Saya dari kelas 12 IPS 2 Saya ingin bertanya dari Saya ingin bertanya Apa Sebutkan satu kata untuk kami Bahwa Anda berhak untuk kami pilih SMA negeri 3 yang religiusitas Pilih nomor 1 Mbak Tullahi wabarakatuh Nama saya Helal Nika Saya perwakilan dari kelas 11 IPS Nah disini saya ingin menanyakan Saya ingin bertanya Misalkan kalian terpilih Dalam pemilihan calon OSIS Calon kota OSIS Dan calon sekretaris OSIS Apakah kalian bisa memenuhi Pisi dan misi kalian Ya dipersilakan untuk memberikan jawaban Sekretaris OSIS Maka kami sudah menulis disini Berarti kami sudah berjanji akan melaksanakannya Terima kasih Siap untuk pasangan calon nomor 2 Pertanyaan pertama dari penanya pertama Bagaimana siap? Ya diperjelaskan kepada penanya pertama Yang ditunjukkan kepada pasangan nomor 2 Diperjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang telah dibarikan Perkenalkan perwakilan dari kelas 12 IPS Di sini yang ingin saya tanyakan Misalkan kalian terpilih menjadi ketua Dan sekretaris OSIS Mana yang kalian pilih Apa kalian Kalian mempertahankan Keunggulan anggota Atau mengeluarkan Mengeluarkan OSIS yang Misalkan kalian terpilih menjadi ketua dan sekretaris OSIS Mana yang kalian pilih mempertahankan keunggulan anggota Atau mengeluarkan anggota yang memburukan nama OSIS Sekian pernyataan dari saya Terima kasih Tadi pertanyaannya bisa dipahami Iya langsung saja tidak bisa dijelaskan ya Baiklah disini saya akan menjawab pertanyaan dari Pertanyaan pertama Tentu saja kami akan mempertahankan Anggota OSIS yang Menjaga dan membaik OSIS tersebut Bagaimana Jika kami mesti mempertahankan Anggota OSIS yang tidak bisa menjaga dan membaik OSIS Sama saja kami merusak Organisasi itu sendiri Kita tahu Organisasi OSIS digunakan untuk Membantu sekolah melakukan kegiatan Ya kami pasti akan mempertahankan Anggota-anggota yang masih bekerja dengan baik Yang menjaga dan membaik OSIS Sedangkan anggota tidak bekerja Banyak bicara dan hanya bergumam seadanya Ya terpaksa dengan berkecil hati Kami mengeluarkan orang tersebut Sekian terima kasih Ya terima kasih Berikutnya kita dengarkan tanda pangka Baik terima kasih Atas jawabannya saya terima dengan kuas Yang ditunjukkan kepada pasangan nomor urut 2 Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hayatun Nisa Perwakilan dari sebelah TPS Di sini saya ingin bertanya Sebelumnya saya minta maaf Kalau ada dikeluar dari Misi-misi kalian Kita kan ada program Menghapal Al-Quran Namun kenapa kita di SMA 3 tidak ada program Tarian Kalteng Atau tarian daerah Sekian terima kasih Bisa dipahami? Ya langsung berikan jawaban Baiklah disini saya akan menjawab pertanyaan Dari Nisa Nah hayatun Nisa Disini saya jawabkan terlebih dahulu Untuk menghapal Al-Quran itu Kita tahu baik untuk kita Siapa sih gak mau masuk surga Pasti mau semua kan Jadi pasti bagus Meskipun nyatanya Pasti ada yang Mengatakan bahwa itu berat Dan tadi Anda mengatakan Kenapa di sekolah kita Tidak ada Estakulikuler Menari Tarian daerah Sebenarnya masih banyak Banyak dari OSIS Mungkin dari tahun lalu Tahun sebelumnya Mengusulkan untuk adanya Estakulikuler menari Tapi nyatanya kita tahu Maaf Kepala sekolah kita Di sini kan Akan maaf Di calon OSIS Yang nomor 2 Katanya tadi kan ada Apakah ada siswa yang bisa menari daerah Tentunya kita harus pasti belajar Kita sekolah kan untuk belajar Makanya Makanya kita kan Semerka tidak bisa Pasti kita ajarkan Terima kasih Ada penanyaan ketiga Yang menanyakan Pada nomor urut 2 Yang mana siap Nomor 2 nya Iya dipercilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Diperkenalkan nama saya Ismail Ayu Wilanda Di sini Saya perwakilan dari Sebelas IPA Jika kalian menjadi Jika kalian terpilih menjadi OSIS Orang yang tidak suka sholat Menjadi sholat Apa yang kalian lakukan? Ya sudah ya Pokoknya apapun Yang kalian tangkap tadi Itulah sudah yang disampaikan Silahkan dijawab Sekiranya saya akan menjawab Tadi ada yang mengatakan Orang yang tidak suka sholat Menjadi suka sholat Alhamdulillah Jawaban singkat padat jelas Dan sangat berisi ya Nah seperti itu Bagaimana berikan tanggapannya Sesi terakhir adalah persuasi Atau ajakan Supaya Para audiens Atau penonton di sini Ataupun Para pemilih Pemula dan pemilih Yang sudah Senior ya Ya S.B. tidak Sudah senior Itu bisa Tertarik kepada Pasangan nomor 1 Atau pasangan nomor 2 Bagaimana si X Menyampaikan Pokoknya teknisnya seperti apa Silahkan kepada kalian Supaya mereka Mau memilih kalian Di perjalanan pada nomor Ingin SMA Negeri 3 Lebih maju Dan lebih Menjalankan Religiositas Pilih nomor 1 Sudah tadi ya Mendengarkan Pilih nomor 1 Katanya Berikutnya Ke nomor Kurut 2 Baiklah Seperti yang Yang saya katakan tadi Jika ingin Sekolah kita Memberikan keadilan Bagi siswa dan sisinya Jika ingin Kita berprestasi Dan menyunjung tinggi Dengan keadilan Dengan cara Mencoba Terlebih dahulu Pilih nomor Urut 2 Iya Santai ya Santai Sampai selesai Tepuk tangan itu Belum penentu Terpilih atau tidaknya ya Oke Acara selanjutnya Yaitu pencoblasan Sebelumnya Disini kita punya Surat suara Di dalam surat suara ini Ada Foto Pasangan Ya Pasangan calon nomor 1 Dan pasangan calon nomor 2 Yang nomor 1 itu ada Namanya di bawah Tesnapar Mal Kemudian sekretarisnya Nabila Amanda Kemudian pasangan Yang nomor 2 Ketua asisnya Rahayu Aprilianti Kemudian sekretarisnya Ada Hairunisa Jadi Setiap Setiap siswa dan siswi SMA Negeri Tiga Dusun Selatan Tidak ada yang golput Nanti kita hitung Jumlah siswa hari ini Yang turun itu Ada 180 Karena 6 orang Tidak hadir Kemudian ditambah Jumlah tenaga pendidik Dan Stab TU Nanti juga ikut mencoblos Jadi kita totalkan semuanya Kalau ada yang Tidak mencoblos Suruh coblos ulang Kemudian Prosesnya nanti akan dipanggil Per kelas Ada nanti Dari Banditia Osis Yang memanggil Berdasarkan absensi kelasnya Masing-masing Oke Jadi mencoblosnya Boleh di nomornya Boleh di Boleh di nomornya Boleh di nomornya Boleh di nomornya Terima kasih. 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 Terima kasih.